Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Will Boy. Di video kali ini, gue akan membahas cara trading forex pakai sinyal. Gimana caranya dan apa gunanya sinyal? Tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip-skip. Oke, jadi buat yang belum tahu ya, sebenarnya, apa itu sebenarnya sinyal? Sinyal itu bantuan analisa dari analis profesional supaya kalian bisa profitnya lebih konsisten atau para pemula bisa tradingnya terbantu. Buat yang misalnya belum bisa analisa, jadi mereka bisa dengan membandingkan analisa mereka dengan sinyal, mereka bisa lebih yakin dengan analisa mereka ataupun mereka bisa dapat pandangan baru terhadap market. Karena, ini kita lihat ya langsung ke HP. Kadang-kadang kan market kayak random ya. Ini gimana nih? Walaupun kalian mungkin belajar ya, technical analysis, chart pattern, support resistance lah, apapun itu ya, candlestick pattern. Tapi kan kadang-kadang kelihatannya seperti random ya. Naik turunnya, ini bakal naik apa turun? Nah, makanya kalau bingung, sinyal ini bisa menjadi suatu pandangan lah ya, suatu informasi baru, bahwa, oh, ini market berpotensi naik atau berpotensi turun. Tentunya, setiap analis pasti berbeda-beda. Analis A bisa berpikir, ini market akan naik. Analis B bisa bilang, oh, ini market akan turun. Nah, itu hak setiap orang. Setiap orang, cara analisanya berbeda, otomatis hasil analisanya juga berbeda. Ya, makanya sinyal kalau dibilang nasihat investasi bukan. Sinyal adalah rekomendasi juga bukan. Sinyal itu adalah outlook market atau hanyalah edukasi. Ya, sinyal itu pandangan baru terhadap market. Ya, biasanya yang bikin-bikin sinyal soalnya mereka adalah trader profesional yang udah berpengalaman di market bertahun-tahun. Nah, makanya biasanya pengguna sinyal ini pemula. Kalau trader udah profesional ataupun udah punya metode sendiri, strategi sendiri, jarang sih ikut-ikut sinyal. Cuman, gue sendiri pun kalau dibilang ikut sinyal, yes, gue ada pake sinyal. Sinyal dari mana? Dari tim analis KFX. Tim analis KFX, tentunya mereka trading menggunakan metode yang salah satunya ya, yang gue ajarin. Dan gue yakin, gue juga suka dengan hasil analisa mereka. Makanya, gue juga masih ikut sinyal. Sinyalnya KFX. Sinyal tim gue sendiri. Nah, kita lihat. Ini profit salah satu akun gue. Nah, ini bisa profit. Lihat totalnya di bawah 100 ribu dolar. Profitnya ada. Lossnya juga ada. Lihat, 100 ribu dolar di bawah. Kok bisa profit banyak gitu? Itu 1 miliar lebih berarti ya salah satunya dibantu dengan sinyal dari tim KFX. Ya, tim KFX. Jadi, gue trading itu bukan gue trading sendirian. Ada tim analis juga yang ngebantu gue. Karena, ya gue juga manusia lah. Manusia terbatas ya. Nggak mungkin selalu apa ya. Selalu kita ngomongin soal seger aja ya. Manusia kan ada ngantuknya, ada apa. Jadi, nggak selalu optimum. Makanya, gue sendiri analisannya nggak cuma sendirian, tapi dibantu sama tim analis. Ada beberapa orang. Ya, jago-jago. Profesional. Kalau kalian penasaran, sinyal KFX itu seperti apa? Atau bentukannya sinyal-sinyal? Sebenarnya sinyal ada banyak ya. Bukan cuma ada KFX, tapi KFX itu sinyal yang buatan tim gue. Ya, gue dan tim itu sinyalnya KFX. Bentukannya gimana? Kita langsung lihat ya. Nah, ini. Nah, ini bentukannya sinyal KFX. Kebetulan, ini adalah sinyal VVIP-nya di KFX. Ya, VVIP. Jadi, buat yang belum tahu, di KFX ini ada dua macam. Ada VIP, VVIP. Kalau VIP ini fokusnya pada scalping, trading jangka pendek. VVIP fokus pada swing, trading jangka panjang. Otomatis, mana yang lebih bagus? Kalau gue pribadi sih, gue suka VVIP ya. Karena gue kan tradingnya dengan dana yang relatif besar. Nggak cocok kalau buat di scalpingin. Lebih cocok buat di swing trading. Karena swing trading itu, walaupun profitnya lebih lama, tapi resikonya pun lebih kecil. Nah, kita lihat. Ini sinyal VVIP. Bentukan sinyal itu seperti ini ya, guys. Nah, ini salah satu sinyal KFX nih. Yang terakhir. TP. Tuh, udah kena TP. Seribu poin lebih. Ya, gold. XAU USD ini, dilihat. Ya, dapet di harga atas. Wuh, longsor ke bawah. Nah, kalau seribu poin ini, hitungannya gimana? Pokoknya kalau kalian open posisi satu lot, satu poinnya itu satu dolar. Jadi, kalau profit seribu poin seperti ini, kalau kalian open posisi satu lot, kalian bisa profit seribu dolar. Cuman kan nggak semua orang pakai satu lot dong. Kalau money management, mungkin 0,01. Seribu poin, ya jadinya dibagi seratus. Ya, mungkin kalau seribu seratus poin kayak gini, jadinya 11 dolar dengan 0,01 lot. Ini kita ngomongin gold, ya. Beda pair, hitungan lotnya beda-beda. Tapi kalau gold, satu lot, gerak satu poin, apabila menggunakan satu lot, itu sebenarnya satu dolar. Nah, itu rumusnya gold. Satu, satu, satu. Satu lot, satu poin, satu dolar. Oke, gampang. Oh, iya. Tadi kan gue ngasih lihat itu profit daripada sinyal terakhirnya KFX, ya. Ini real time. Gue nggak milih-milih, oh, mana sinyal yang bagus, mana nggak. Itu beneran sinyal terakhirnya. Dan bentukan sinyal itu sepertinya bentukannya kayak gini, ya. Exile USD, sale now. Ada harga di KFX, ya, terutama. Tapi kurang lebih bentuk sinyal seperti ini. Ada take profit-nya, ada stop loss-nya. Jadi, walaupun sinyal, ya, seakurat, sehebat apapun analis, ataupun trader, pasti nggak mungkin 100% profit mulu. Makanya penting banget stop loss. Nah, di KFX itu ada stop loss-nya, karena kita juga tahu bahwa kita nggak mungkin 100% profit mulu. Ya, makanya kita batasin resiko. Stop loss itu untuk membatasi resiko. Dan begitu mulai running profit, alias, ataupun loss, kita selalu update. Oh, sinyal yang tadi mulai loss. Oh, mulai running profit. Nah, seperti ini. Mulai running. Mulai running. Nah, ini. Ya, sinyal yang ini udah mulai running, kita update. Nah, seperti itu. Dan mulai loss juga kita update. Kita kena stop loss, kita update. Jadi, transparan. Nah, itu yang membedakan sinyal bagus sama sinyal nggak bagus. Di transparansinya. Penting sekali, kalian kalau menggunakan sinyal, perlu sinyal provider yang jujur. Apa adanya? Bukan dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan juga. Ya, apa adanya aja. Dan, kalau kalian penasaran, sinyal macam-macam ya bentuknya. Tapi kalau di KFX sendiri, sinyal kita ada laporan mingguannya. Kalau ini VVIP, ada laporan mingguan. Kalau di VVIP itu harian. Karena sinyalnya kan scalping pendek-pendek, banyak. Jadi, tiap hari kita ada laporan. Tapi kalau di VVIP ini mingguan. Sinyalnya gimana? Nah, lihat. Nah, ada loss-nya tuh, lihat. Satu. Tapi dari sembilan sinyal, loss-nya cuma satu. Kurang lebih 10% lah ya yang gagal. Win rate-nya 90%. Ya, 88,9. Nah, ini. Yang lain bisa ditotalin sendiri. Jadi total profit-nya berapa poin. Kalau satu lot, kalian bayangin. Kalau pakai satu lot, ini total profit satu minggu, 9.000 poin. Kalau pakai satu lot, ya bisa 9.000 dolar. Tapi kalau satu lot, otomatis trading juga harus money management. Misalnya, kalian pakai 0,01, ini kan 9.800 poin. Ya, tinggal dibagi 100. Berarti bisa profit 98 dolar. Kalau dirupiahin, 98, ya 1 juta setengah. Luar biasa. Nah, ini sinyal VVIP kita. Lihat, ada satu yang kadang sinyal bagus, kadang sinyal biasa aja, kadang minusnya memang namanya sinyal. Nah, lihat. Itu ada yang loss, minus 500 poin, kena stop loss. Ada yang, tapi plus. Abis minus, plus-nya sampai 3.000. Jadi udah ke-cover. Walaupun loss, tapi ada recovery-nya. Nah, seperti itu di KFX. Nah, ini salah satu contoh sinyal lagi yang sebelumnya di KFX. Ya, lihat. Take profit-nya bahkan sampai berapa tuh? Sampai 2.200 poin. Luar biasa ya. Sinyalnya sampai 2.200 poin. Buy now. Terus sampai 2.200. Ini kalau ngeri loh. Kalau pakai satu lot, ini profit-nya 2.000 dolar. Kalau satu lot. Cuman, namanya sinyal tetap ya. Nggak mungkin 100% win rate. Kalau ada yang bilang 100% win rate, itu bohong lah. Justru jangan percaya kalau ada orang kayak gitu. Penting banget transparansi dan kejujuran. Itu yang kita kedepankan juga di Ken Wilbo FX, di KFX, selaku analis. Sinyal kita akurasinya di atas 90%. Tapi tetap harus money management. Money management itu apa? Batasin lot size. Jangan bar-bar, apalagi full margin-full margin. Ya, jangan lah. Hindari yang kayak gitu. Tiap 100 dolar, gue selalu menyarankan 0,01 lot. Kalau 200 berarti 0,02. Seperti itu. Pakai stop loss-nya, jangan tanpa stop loss. Nah, itu. Penting. Dan by the way, buat yang kalau mau gabung di Ken Wilbo FX, dapet sinyal kita, ini ribuan orang udah pake. By the way, ini VVIP. Beda ya sama VVIP. VVIP otomatis lebih berkualitas. Nah, di KFX ini ada dua jenis membership. Ada yang VIP, ada VVIP. Dua-duanya gratis, cuman syarat minimum deposit yang berbeda. Kalau di VIP, minimum deposit cuman 10 dolar di broker rekomendasi lewat link IB kita. Kalau ada VVIP, ini minimum depositnya 500. Nah, bedanya di situ. Dua-duanya gratis. Tenang aja, nggak bayar. Kalian deposit juga buat uangnya, buat kalian sendiri. Bukan titip dana, bukan kita yang trading-in. Tetap kalian sendiri, kendali di tangan kalian semua. Kita sinyal aja. Ya, bantuan untuk analisa. Untuk dapet market preview. Analisa lah ya. Dapet tambahan pengetahuan mengenai market. Selain itu, di KFX juga otomatis kalian akan dapet edukasi. Ya, jadi pertama kalian dapet grup, dapet edukasi, dapet sinyal, dapet indikator. Indikator kita canggih banget. Ada banyak yang bisa kalian dapetkan. Terakhir, kalian akan dapet trading fee termurah di berbagai broker yang sudah teregulasi. Kurang apa lagi, itu semua gratis. Linknya di deskripsi. Jangan lama-lama. Karena sekarang gratis, bisa jadi ke depan nanti jadi bayar mahal. Mumpung masih gratis, linknya di deskripsi. Oke? Jangan lupa nonton like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.